Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung bersama BPPOM Kediri melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap makanan takjil yang biasa dicual pada gang musliman. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman pada masyarakat dari peredaran mamin yang mengandung bahan kimia berbahaya. Petugas memeriksa sejumlah sampel makanan yang diambil dengan menggunakan cairan khusus. Petugas mengambil sampel dari empat penjual takjil di Kelurahan Kepatihan. Dari jumlah tersebut, petugas menemukan dua makanan mengandung selat berbahaya berupa Rodamin B dan Formalin. Selat berbahaya ini ditemukan pada makanan kerupuk dan sate bekicot. Bahan yang diperuntukkan bukan untuk produk pangan tersebut jika dikonsumsi manusia dalam jangka panjang akan berbahaya bagi kesehatan. Pas catemuan ini, petugas akan melakukan penelusuran asal-muasal makanan dan minuman ini. Mereka juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk selalu waspada jika membeli makanan dan minuman takjil. Petugas juga akan melakukan sosialisasi kepada penjual takjil agar tidak menjual kembali produk makanan yang mengandung zat berbahaya ini. Ini kebetulan kita hari ini sedang sidak takjil di sekitar Kelurahan Kepatihan ya. Ada beberapa sampel yang diujikan pada hari ini dan ada tiga yang positif. Ada positif Rodamin B, ada pada dua produk kerupuk dan satu pada sate bekicot mengandung Formalin. Selain sidak takjil, ada juga edukasi nggak Bu kepada para penjual takjil? Ya, tadi kebetulan pas mengambil sampel takjil tadi, kita memberikan edukasi pada penjual takjil. Kalau misal seperti kerupuk-kerupuk yang berwarna mencolok itu ada kemungkinan mengandung Rodamin B. Jadi sebaiknya tidak menjual. Kalau misalkan tahu berwarna kuning yang mencolok bisa jadi mengandung Metanil. Adanya temuan tersebut, Dinas Kesehatan Tulungagung akan terus memantau peredaran produk-produk makanan takjil di berbagai wilayah di Tulungagung. Untuk menjaga beredarnya produk Mamin Kada Luarsa, petugas juga terus meningkatkan pemeriksaan di pusat-pusat jajanan hingga waktu menjelang lebaran. Dari Tulungagung, Sogipamukas, KSTV Dari Tulungagung, Sogipamukas, KSTV